assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif halo teman-teman dimanapun anda berada semoga tetap selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa baik teman-teman video saya kali ini saya akan memasang rotak pada vario 125 pertama kita pasang dahulu kabelnya ya teman-teman untuk kabel yang berwarna merah ini bermuatan positif dan kabel yang berwarna hitam ini bermuatan negatif pada rotak itu sendiri ada tandanya mana yang positif dan mana yang negatif setelah itu kita pasang pada rumah rotaknya ya teman-teman dan jangan lupa orangnya ini kita pasang karena berfungsi untuk menahan bensin agar tidak bocor keluar baik teman-teman kita paskan dulu kabel min dan plusnya kita tarik keluar seperti ini lalu kemudian kita pasang rotaknya agar pas kita tekan sampai bunyi klik baik teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita pasang penutup bagian bawahnya untuk bagian bawahnya ini harus nok ya teman-teman jadi lubang pada rotak itu harus sejajar pada lubang bagian penutupnya baik langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel pada soketnya kabel pada full pump ini terdiri dari 4 yang 2 dari rotak dan yang 2 lagi dari pelampung bensin untuk yang dari rotak itu biasanya ada pada bagian kiri dan dari pelampung itu bagian kanan langkah selanjutnya adalah kita pasang o-ring full pumpnya teman-teman o-ring ini berfungsi untuk mencegah bensin keluar melewati pinggiran full pump jadi jangan sampai lupa untuk tidak dipasang langkah selanjutnya yaitu kita pasang o-ring filter bensinnya teman-teman kemudian kita pasang filter bensin atau pampers baik sekian dulu video langkah pemasangan rotak kali ini ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati